Sahabat Youtube, LED RGB memberikan pencahayaan tambahan bagi kendaraan saat kita berkendara di jalan raya luar kota yang kondisinya gelap. LED RGB memberikan informasi tentang dimensi lebar mobil kita kepada pengendara di belakang kita. Sehingga pengendara di belakang kita akan leluasa saat mereka ingin mengendahului. Karena mereka dengan jelas mengetahui dimensi dari lebar mobil kita. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara memasang LED RGB pada mobil. Sebenarnya saya sudah pasang. Nyala kiri dan kanan. LED RGB nya tidak nyala. Jangan lupa klik tombol subscribe. Kasih like serta komentar. Terus saksikan video saya ya. Bagaimana cara memasang LED RGB Red Green Blue pada mobil. Nah ini LED RGB yang sudah saya beli lagi. Secara online. Link pembelian bisa di cek di deskripsi. Ini 7 kabel. Saya sudah siapkan kunci. Isolasi listrik juga. Sahabat Youtube kalau ingin pasang LED RGB harus menyiapkan kabel tambahan ya. Ini ada perkat 3M. Saya buka nanti. Ini juga nanti saya buka yang lama. Sekalian saya mau cek sebenarnya permasalahannya apa pada LED RGB ini. Oke saya buka dulu sahabat Youtube ya. Pakai kunci 10. Dua-dua atas bawah. Ini sudah saya kendorin dari tadi. Saya selesaiin dulu. Ini sudah terbuka. Di sini ada 2 pengunci. Di atas satu sama yang di sini satu. Pelan-pelan. Saya selesaiin dulu untuk membukanya sahabat Youtube ya. Nah sekarang sudah terbuka sahabat Youtube. Ini penguncinya. Yang di atas saya tarik pelan-pelan tadi ini. Kemudian ada yang di ujung kanan. Ini model eksternalnya. Saya pastiin sambungan-sambungan kabel. Karena memang waktu masang ini saya agak terburu-buru. Tadi saya buka yang ini agak lepas sambungannya. Apakah gara-gara ini saya pengen lihat. Terus ini juga tadi lepas posisinya. Ini yang warna biru untuk ke gigi mundur. Saya mau nyalain mobil dulu. Nah ternyata benar sahabat Youtube. Setelah saya nyalain mesin mobil. Dan saya hidupin lampu kotak. Ini nyala. Nih. Saya cek lagi tadi ternyata kabel groundnya yang warna hitam. Itu nggak tersambung dengan sempurna. Karena memang waktu masang ini saya agak terburu-buru. Waduh Alhamdulillah. Berarti yang baru bisa saya simpen buat stok. Nah ini saat hazard saya nyalain. Seperti ini. Nyala ternyata. Alhamdulillah. Saya matiin mesin mobil dulu sahabat Youtube. Nanti saya jelasin. Cara nyambungin kabelnya. Kalau di LED RGB saya yang lama ini. Ada keterangan untuk warna kabel disambungin kemana aja. Kalau yang baru ini nggak ada. Jadi cara pasangnya tinggal ngikutin aja. Nah sahabat Youtube. Ini udah saya sambungin. Dari LED RGB. Yang saya beli. Jadi yang warna hitam pada LED RGB. Saya sambungin ke masa atau ground. Pada kabel. Saya pilih yang lampu sand. Boleh. Yang di lampu mundur. Ataupun di lampu senjak. Pokoknya yang warna hitam. Untuk kabel ground ya. Atau kabel masa. Kabel warna merah. Dan warna hijau. Pada LED RGB. Saya sambungin ke kabel negatif. Lampu senja pada mobil. Ini. Saya mau coba yang baru ini. Nyala atau nggak. Nah kalau untuk kabel warna putih pada LED RGB. Kita sambungin ke lampu rem. Dengan warna strip kuning ini. Nah kita paralelin ke situ. Ini ada yang lama. Ini masih ada ini. Kalau yang warna biru. Ini untuk. Lampu mundur. Kita sambungin ke. Kabel negatif. Pada. Lampu mundur. Mobil. Untuk penyambungan kabel. LED RGB. Ke lampu sen. Yang warna kuning ini kan ada dua. Satu sebelah kiri. Satu sebelah kanan. Kita testing dahulu. Ini kan udah pas posisinya. Kalau misalnya pertama. Saya pasang yang ini. Yang sebelah kiri ini. Di sini. Ternyata arahnya berbeda. Berarti. Posisinya terbalik. Berarti saya. Lepasin lagi. Saya sambungin yang sebelah kanan. Ke. Kabel negatif. Lampu sen yang sebelah kanan. Nah. Kabel. LED RGB yang sebelah kiri ini. Saya sambung ke kabel tambahan. Kabel tambahan ini. Saya masukin di dalam. Karet pintu bagasi ini. Terus. Di dalam sini itu ada. Nah. Di sini. Ada ini warna merah. Itu ya. Ini saya udah saya buka. Nah. Ini disambungin ke. Kabel negatif pada lampu sen. Seperti itu cara pasangnya. Karena. Modul eksternalnya kan ada di sini. Jadi. Mau gak mau. Memang kita harus. Pakai kabel tambahan. Nah. Saya mau. Nyalain mesin. Apakah nyala apa enggak. LED RGB yang baru. Nah ini. Siapa YouTube. Nyala semua. Baik yang lama. Dan yang baru. Tinggal nanti di isolasi. Cara pasangnya mudah. Nanti. LED RGB yang lama ini. Saya perbaikin dulu. Pakai. Perkat 3M. Terus nanti. Posisi. Modul eksternalnya. Nanti. Saya pakein perkat. Biar dia mantep. Biar dia jangan goyang-goyang. Saat kita berkendara. Jadi. Walaupun. Jalannya nanti gak rata. Dia tetap mantep. Oke. Saya. Pasang dulu. Perkatnya. Nanti saya lepasin juga. Ini yang baru. Ini buat stok aja. Ternyata. LED RGB saya yang. Lama. Masih bagus. Saya udah pasang. Isolasi listrik. Pada modul eksternal. LED RGB nya. Saya pakein. Perkat 3M. Supaya dia. Posisinya mantep. Saat kondisi jalan. Gak rata. Terus. Tadi saya bersihin dulu. Perkatnya kan udah. Gak begitu. Melekat dengan kuat. Saya pakein. Perkat 3M yang baru. Tinggal. Saya tempel. Dan nanti saya tutup. Lampunya. Dan saya pasang. Baut-bautnya. Begitu sahabat youtube. Cara pasang. LED RGB. Red. Green. Blue. Pada bagasi. Selesai. Ini. Selipin aja di bawah karit. Ini pintu bagasi. Nanti kita lihat. Penampakannya saat malam hari. Tampilan bagasi mobil menjadi lebih menarik. Sampai ketemu pada video saya selanjutnya. Terima kasih. Selamat menikmati.